Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniel dan pada video kali ini kita akan bahas satu contoh soal mengenai persamaan trigonometri. Ini merupakan soal matematika dan soal ini merupakan salah satu soal yang pernah keluar di soal UTBK, Mata Pelajar Matematika IPA beberapa tahun yang lalu. Jadi kalian bisa lihat disini sebagai referensi kalian untuk menghadapi UTBK yang akan datang ya, jika X, Y dengan X-nya itu lebih besar dari 0 atau 0 lebih kecil dari X ya sama saja, dan Y lebih kecil dari P, ini juga sebagai pedoman biar kalian tahu besar X dan Y karena kita bicara tentang sudut, merupakan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Yang pertama, persamaan yang pertama itu ada cos 2X tambah cos 2Y sama dengan 2 per 5, ini untuk persamaan yang pertama, dan untuk persamaan yang kedua sin Y itu sama dengan 2 sin X. Yang ditanya ada berapa nilai 3 sin X dikurangi dengan 2 sin Y. Jadi ini sebenarnya merupakan suatu persamaan 2 variable X dan Y, misalnya ini dalam bentuk fungsi-fungsi trigonometri. Kalau kita lihat disini, tadi saya sudah bilang bahwa X-nya itu lebih besar dari 0, jadi otomatis kita tahu bahwa X-nya itu tidak mungkin negatif ya, dan ini juga tidak begitu menentukan di kuadran berapa, karena baik kuadran 1 sampai kuadran 4 itu X-nya mungkin semua, ya kan? X-nya mungkin semua, kalau dia cuma bilang X-nya lebih besar dari 0 gitu. Sementara untuk yang Y lebih kecil dari P, itu artinya kalau P kan 180 derajat, kalau Y lebih kecil dari P, berarti otomatis Y ada berada pada kuadran 1 dan kuadran 2 saja yang mungkin. Kuadran 3 dan kuadran 4 tidak mungkin, karena dia pasti lebih besar dari P, gitu. Jadi pasti dia Y-nya lebih kecil dari 180 derajat, dan dia pasti kuadran 1 dan kuadran 2. Dan sekedar kalian tahu, disini kita akan bahas tentang cos dan sin, berarti pada kuadran 1, itu semua formula positif semua ya, berarti sin positif dan cos pun juga dia bernilai positif. Kalau pada kuadran 2, itu sin-nya positif dan cos-nya negatif. Saya disini tidak akan membahas tangan, kalian akan belajar, saya akan baca sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Jadi pada kuadran 1, sin dan cos besetatan juga itu positif, sementara pada kuadran 2, sin dan kebalikan dari sin, yaitu cos second, itu positif. Sementara sisanya yang lain, itu semua negatif, itu untuk di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, dan kita langsung masuk ke bersamaannya. Yang pertama itu adalah cos 2X ditambah dengan cos 2Y, itu sama dengan 2 per 5. Dan yang kedua itu adalah sin Y sama dengan 2 sin X. Sebenarnya pada persamaan yang kedua ini sangat membantu ya, kita, jadi saya langsung berpikir bahwa kita harus mengubah persamaan yang pertama ini menjadi bentuk ada sin Y-nya. Karena ini kan kita tidak ada sin Y-nya, adanya cos 2Y. Kita harus mengubah itu ke dalam bentuk sin Y, dan kalian bisa lihat rumus identitas ikonometri yang ada di sebelah kanan layar kalian ya, bahwa cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin quadrat X, kalau kalian lihat di kanan layar kalian. Nah, demikian juga untuk yang Y, ini variabelnya saja yang berbeda. Berarti cos 2Y itu, saya tulis di bawah saja ya, cos 2Y itu sama saja dengan 1 min 2 sin quadrat Y. Kalian bisa lihat di identitas ikonometri di kanan layar kalian ya, disana ada 3 identitas ikonometri untuk cos 2X, cos 2A disana ditulis. Oke, jadi kalian bisa gunakan itu untuk mengganti cos 2Y-nya. Dia akan menjadi cos 2X ditambah dengan, cos 2Y-nya langsung kita ubah jadi ini ya, 1 min 2 sin quadrat Y itu sama dengan 2 per 5. Oke, lalu setelah itu yang namanya 1 min 2 sin quadrat Y, sin quadrat Y itu berarti artinya sin Y kali sin Y. Kita bisa tulis menjadi seperti ini, cos 2X plus 1 dikurangi dengan 2 kali sin Y, kali dengan sin Y, itu sama dengan 2 per 5. Dan seperti biasa, kalian bisa lihat di persamaan yang kedua, sin Y itu sama saja dengan 2 sin X. Berarti kalian bisa ubah persamaan ini, kita selitusi persamaan kedua ke persamaan yang pertama, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Jadi, dia akan menjadi cos 2X ditambah dengan 1, dikurangi dengan 2 kali sin Y, itu adalah 2 sin X, dikali dengan 2 sin X. Dan ini nilainya sama dengan 2 per 5. Oke, kita bereskan ya, cos 2X itu sama dengan, eh sorry, cos 2X ditambah 1, dikurangi dengan 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Berarti, min 8 sin quadrat X sama dengan 2 per 5. Saya akan hapus dulu semuanya. Saya akan hapus dulu persamaan yang pertama ini ya. Ini juga yang penjelasan kuadran ini dirasa tidak terlalu perlu. Oke, jadi saya akan hapus biar lebih banyak tempatnya untuk menulis. Jadi, kita dapat persamaan yang sementara kita dapat itu adalah cos 2X plus 1 min 8 sin quadrat X sama dengan 2 per 5. Jadi, ini kita tidak ada bahas lagi variable Y. Kita cuma bahas variable X saja. Nanti kita akan bahas nanti variable Y-nya. Dan, seperti biasa untuk yang cos 2X, kalian bisa lihat lagi di kiri layar kalian sekarang, di kiri layar bawah kalian sekarang ya. Yang namanya cos 2α itu sama saja dengan 2 cos quadrat alpha min 1. Kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti itu. Sehingga dia akan menjadi 2 cos quadrat X min 1 ditambah 1 min 8 sin quadrat X. Kalian bisa lihat lagi di identitas di kiri layar kalian ya. Bahwa yang namanya sin quadrat X tambah cos quadrat X itu sama dengan 1. Berarti untuk mencari sin quadrat X itu sama saja dengan cos quadrat X-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga dia akan menjadi 1 min cos quadrat X. Jadi, kita bisa ubah menjadi seperti itu. Jadi, 2 cos quadrat X min 1 plus 1 min 8 kali dengan 1 min cos quadrat X. Sama dengan 2 per 5. Dan ini kita bisa coret min 1 plus 1-nya. Terus, kita kalikan masing-masing ke sini ya. Jadi, kita tulis biasa 2 cos quadrat X min 8 kali 1 itu sama dengan min 8. Min 8 kali min cos quadrat X sama dengan plus 8 cos quadrat X. Sama dengan 2 per 5. Oke, lalu setelah itu yang angka biasa yang tidak ada variable kita pindahkan semua ke ruas kanan. Sehingga dia akan menjadi 2 cos quadrat X ditambah dengan 8 cos quadrat X. Itu sama saja dengan 2 per 5 ditambah dengan 8. Jadi, kita dapat ini 10 cos quadrat X ditambah dengan 2 per 5 tambah dengan 8. Ini seperti petambahan pecahan pada umumnya ya. 2 per 5 tambah dengan 40 per 5. 40 tambah 2 berarti 42 per 5. Berarti 10 cos quadrat X sama dengan 42 per 5. Sorry, ini 5-nya saya nggak tulis benar. Ya, jadi cos quadrat X-nya itu sama saja dengan 42 per 5 dibagi dengan 10 ya. Atau sama saja dengan dikali 1 per 10. Jadi, kita dapat cos quadrat X-nya itu sama saja dengan 42 per 50. Dan ini baru cos quadrat X. Kan yang tanya adalah 3 sin X dan min 2 sin Y. Berarti kita harus mengubahnya ke dalam bentuk sinus. Berarti kalau kita menggunakan persamaan yang ini, yang di sebelah kanan layar atas kalian sekarang ini. Berarti yang namanya sin quadrat X itu sama saja dengan 1 min cos quadrat X-nya itu sama saja dengan 42 per 50 yang kita sudah dapat tadi. Berarti sin quadrat X-nya itu sama saja dengan 1 dikurangin 42 per 50. 50 per 50 dikurangin 42 per 50. 50 peran 42 itu sama dengan 8 per 50. Kita bagi 2, sehingga kita dapat jadinya sin quadrat X sama dengan 4 per 25. Oke. Jadi, kita dapat yang namanya sin X itu sama dengan. Saya langsung tulis di atasnya ya langsung ya. Berarti yang namanya sin X itu sama saja dengan akar dari 4 per 25 atau 2 per 5. Jadi, kita dapat sin X-nya sama dengan 2 per 5. Dan untuk mencari sin Y-nya berarti gampang. Kita gunakanlah saja persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua dengan mengubah sin X-nya menjadi 2 per 5. Berarti kita dapat jadinya sin Y sama dengan 2 kali sin X. Kan katanya di persamaan yang kedua, 2 kali sin X berarti 2 kali 2 per 5. Jadi, kita dapat sin Y-nya sama dengan 4 per 5. Jadi, kita dapat sin X 2 per 5 dan sin Y-nya sama dengan 4 per 5. Kalau sudah dapat seperti ini, gampang saja kita tinggal lihat di soal yang ditanyakan. 3 sin X dikurangin dengan 2 sin Y. Berarti, 3 dikali dengan sin X-nya adalah 2 per 5. Dikurangin dengan 2 kali sin Y-nya adalah 4 per 5. 3 kali 2 per 5 itu sama dengan 6 per 5. 2 kali 4 per 5 itu sama dengan 8 per 5. 6 per 5 dikurangi dengan 8 per 5 itu sama saja dengan 2 per 5. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah B, min 2 per 5. Oke? Jadi, kalau misalnya kenapa kalian bingung mengapa saya menjelaskan tentang kuadran di awal, itu hanya untuk jaga-jaga saja. Apabila kalian mendapatkan nilai sin X-nya maupun nilai sin Y-nya itu negatif atau positif seperti itu. Cuma karena ini kita dapat sin X dan sin Y-nya semua positif, jadi aman-aman saja. Oke? Jadi, sekian untuk pembahasan video kali ini. Dan jangan lupa untuk like share dan subscribe. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, saya akan kalian cek di resursi setiap video kami. Di sana ada email. Dan kalian bisa kirim soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih. Terima kasih.